Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Putri Staras Sakit Mata, Samsul Ada urusan kerja Pengarah sensasi, Samsul Yusuf 39 dan istri pertamanya Yang juga pelakon Putri Sarah Liana 37 tidak dapat hadir pada sebutan semula kes injukasi Ini tepat dalam kurungan kedua-dua pihak Di mahkamah tinggi Salam hari ini susulan, kekarangan, dialami masing-masing Peguam mewakili Putri Sarah, Datuk Akaberdin, Abdul Kadir mewaklumkan Anak guamnya tidak dapat hadir kerana kurang sehat, sakit dan sakit mata Anak guam saya kurang sehat, dia sakit mata, hari ini adalah untuk kami failkan jawaban permohonan mereka Katanya ditemui di mahkamah, syalam hari ini Sementara itu peguam mewakili Samsul yaitu Azmi Muhammad Riz berkata Anak guamnya masih perlu menyelesaikan beberapa urusan pada pagi ini sehingga menyebabkan tidak dapat hadir Samsul tidak dapat datang dan sebutan hari ini kerana ada kegiatan memabitkan industri Yang perlu diselesaikan katanya Pagi tadi mahkamah tinggi Sya'alam disini hari ini Menetapkan 14 Ogos depan Sebagai tarik keputusan injukasi Yang difailkan Samsul Yusuf terhadap Putri Sarah Hakim Abdul Halim Abdullah Menetapkan tarik Itu pada sebutan semula kes ini hari ini Dan akan meneliti alasan dikemukakan kepada pihak Bagi memutuskan Sama ada injukasi difailkan Samsul akan dikekalkan atau diketepikan sehingga keputusan akhir Pada 26 Mei lalu Permanan Samsul melanjutkan perintah injukasi terhadap Putri Sarah diluluskan Mahkamah sama yang benarkan Perintah berkenaan berkuat kuasa sehingga hari ini Dan atau sehingga kes inte didengar atau diputuskan kelak Salam sejahtera kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Wajah berbeza dengan adik-beradik Iqbal Zulkifli dituduh anak pungut Saya terasa orang cakap Baru-baru ini usahawan dan pemengaruh media sosial Iqbal Zulkifli ada memuat naik beberapa keping foto bersama adik-beradiknya Di laman Instagram sehingga berjaya menarik perhatian warga maya Menurusi perongsian tersebut Iqbal yang manis mengenangkan pakaian sudondon Biru muda bersama adik-beradik Perempuannya mempersoalkan sejauh manakah persamaan wajah mereka Pun begitu Apa yang mencuri perhatian adalah Komin yang ditinggalkan oleh salah seorang netizen di ruangan balas Menurut individu tersebut dia mendakwa Pelantun lagu hujan itu merupakan Anak pungut Memandangkan wajahnya sangat berbeza dengan adik-beradiknya yang lain Saya rasa Iqbal ini anak pungut Yang lain sepesan Dalam kurungan sama je muka Iqbal seorang je lain Tidak mudah melata Usahawan berusia 29 itu menjelaskan Ketika di usia kecil dia pernah terguris hati Apabila dikatakan dirinya Anak pungut Namun setelah dewasa Keluarganya turut Mengakui wajahnya berbeza dengan adik-beradik yang lain Dulu masa budak-budak Saya terasa orang cakap muka saya anak pungut Tetapi bila besar adik-beradik saya pun cakap muka saya macam lain Dari adik-beradik lain Kadang wajah ini kita ikut datu nenek yang dulu-dulu Salam sejahtera kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini Sebelum itu bagi mereka yang masih baru di channel ini Sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe Like, komen dan share Supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini Hana Azra buat Yuten Terima semula Piyuh Abu Dalam hidup Bismillah Sebelum ini bekas isteri kepada pendakwa bebas Piyuh Abu Yaitu Hana Azra Mendedakan dirinya masih diganggu oleh bekas suami Meskipun mereka sudah berpisah Malah Hana atau nama sebenarnya Nur Hana Azra Muhammad Zakir Menjelaskan Abu Turut mengganggu Beberapa alih keluarganya Dan perbuatan itu telah mencabar kesabaran dirinya Sehingga dia bertindak membongkar perkara sebenar Bagaimanapun Lain pula ceritanya Apabila Hana menurut siantaran Terbaru di Instagram story Dalam gurungan IG story Miliknya dilihat sudah kembali berbaik Dengan pendakwa itu Menuruti perungsian tersebut Hana memuat naik satu video Pendek yang meleparkan aksi mesrah mereka Bersama beserta caption dirinya Tidak sabar untuk berjumpa Dengan Abu Ada orang tuh Dalam gurungan Piyuh Abu Tak jadi baik Tak jadi balik esok Dalam gurungan sedih Tapi tak apalah Jumpa awan nanti Oke Sementara itu Hana menurut siatu lagi hantaran Di 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 intri sama Memuat naik sekeping gambar Dan mengatakan Dirinya teruja untuk Memasuki bulan kegemarannya Yaitu bulan Jun Memasuki bulan Jun Memasuki bulan kegemaran saya Jun Bismillah Terdahulu Nama Hana pernah menjadi hangat Dan dikecam hebat keluarga Maya Apabila dia Berkahwin dengan Abu Sebagai istri kedua Pada Mei 2019 Sekaligus menjadi orang ketiga Dalam rumah tangga Abu Dan istrinya Ain Afini Ain Afini Bagaimanapun jodoh Hana dan Abu Tidak panjang Apabila akhirnya Mengesahkan mereka sudah berserai Pada April 2020 Hasil perkongsian hidup mereka Dikurniakan seorang cahaya mata Bernama Maten Yang lahir pada 1 Februari 2020 Hana yang juga berstatus ibu tunggal Ketika berkahwin dengan Abu Durut mempunyai seorang anak perempuan Afifah Aisyah Tujuh Daripada perkawinan Pertamanya Salam Sejahtera